Kelompok Hamas menolak proposal gencatan senjata sementara yang diajukan negara mediator Mesir maupun Katar. Sebab Hamas menginginkan penghentian total agresi Israel di Gaza. Kelompok tersebut mengatakan pihaknya hanya terbuka terhadap proposal apapun untuk penghentian agresi secara menyeluruh dan final terhadap rakyat di jalur Gaza. Kemudian Hamas berjanji akan membebaskan para Sandra yang tersisa dan yang ditahan di Gaza setelah penghentian agresi total dilaksanakan oleh Israel. Jika penghentian agresi telah dilakukan, Osama Hamdan juga menegaskan tak ingin adanya campur tangan Israel maupun Amerika Serikat dalam pengambilan keputusan Palestina. Hal ini untuk melawan keinginan Israel dan Amerika Serikat mengatur kebijakan di jalur Gaza maupun Palestina setelah perang berakhir. Ini adalah perancangan fanderan sekat, dosis darah maupun saya, jikaannya-muris-muris-muris-muris-muris. Jika'alkan tersebut mengatauan kita dengan penghentian agresi selanjutnya meraih. Terima kasih telah menonton!